Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar swab tes bagi pegawai 29 orang staff dan pekerja harian yang belum sempat mengikuti tes COVID-19 pada gelombang pertama tanggal 3 Agustus kemarin. Tes terpaksa digelar untuk melacak dan mencari siapa lagi dari pegawai yang tertular virus COVID-19. Juru bicara PN Jakarta Barat Eko Arianto mengungkapkan saat swab tes, gelombang pertama diketahui 3 orang honorer terkonfirmasi positif COVID-19 dan kini menjalani isolasi mandiri. Jadi ini adalah kegiatan tes swab ya terhadap ASN ya, ada hakim kemudian ada staff dan honorer sebanyak 29 orang yang belum dilakukan swab pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 ya. Dan hasil swab yang dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2020 ternyata ada 3 ASN yang positif COVID-19, ada staff dan honorer ya. Staff satu orang kemudian honorer dua orang. Untuk yang tiga orang yang dilakukan swab yang pertama. Kalau yang hari ini tadi udah kami koordinasikan dengan dokter ya, bahwa hasilnya nanti kira-kira satu minggu ke depan. Yang itu, udah honorer. Jadi sudah kita perintahkan supaya melakukan isolasi mandiri, tidak masuk kantor selama dua minggu. Meski ada pegawai positif COVID-19, sebagai lembaga hukum, fungsi peradilan yang sempat ditunda selama tujuh hari kembali menjalankan persidangan. Namun guna mencegah terjadinya penularan, diterapkan sistem kerja SIF dengan 50% staffnya bekerja di rumah. Sementara untuk hakim, jaksa, panitera, dan kuasa hukum tetap berjalan normal. Sistem ini akan diberlakukan hingga akhir bulan Agustus 2020.